Viral sebuah video seorang wanita menangis di tepi jalan dan sedang ditenangkan oleh petugas polisi saat lantas Polres Ponorogo. Dalam keterangan video dijelaskan jika si wanita menangis karena tidak dituruti permintaannya saat membeli sepeda motor. Terima kasih telah menonton! Jika sempat berniat bunuh diri, menabrakan diri ke kendaraan yang lewat. Anggota saat lantas Polres Ponorogo, Bripka Eko Andrianto mengatakan jika kejadian tersebut terjadi pada Minggu 10 Desember 2023. Saat itu dirinya sedang berjaga di pos Dengok 1205 dan mendapat laporan warga jika ada wanita yang ingin bunuh diri dengan menabrakan diri ke kendaraan yang lewat serta tiduran di aspal. Mendapat laporan tersebut, dirinya langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan patrol dan didapati seorang wanita sedang menangis. Tak lama muncul seorang bapak-bapak bersama anak kecil yang mengaku sebagai suami wanita tersebut. Sang istri mengaku kecewa lantaran sang suami membeli motor warna merah padahal sang istri meminta dibelikan warna hitam. Tak hanya itu, STNK motor tersebut juga atas nama sang suami padahal sang istri meminta atas nama dirinya. Sebelum menepi itu, menurut keterangan saksi yang datang ke pos, itu menghadang kendaraan. Terus ibu itu terlentang di jalan raya, terus bilang, silahkan tabrak saya, saya mau mati. Karena tidak dibelikan motor sesuai namanya tadi ya? Karena dibelikan motor, tapi bukan atas nama ibu tersebut. Tidak sesuai harapan ibu tersebut. Tabaknya juga beda warna juga atau seperti nama? Betul, yang dibelikan bapak itu warna merah, ternyata ibu itu menghendaki untuk warna hitam. Itu pun kendaraan tersebut sudah dibelikan sebetulnya, cuma tidak sesuai harapannya ibu tersebut. Jadi baru, baru dari dealer, dealernya pun kemarin sudah saya konfirmasi untuk merubah identitas kendaraan tersebut supaya menjadi atas nama ibu tersebut. Setelah negosiasi yang alot, sang suami pun akhirnya bersedia untuk mengganti nama istrinya di STNK.